Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik teman-teman kita kembali lagi ya kali ini saya akan membahas tentang cara memverifikasi akun PTK datadik ya dan juga solusi untuk update yang tidak bisa diklik ya nah ini saya sudah masuk di web spdata di ya kalau teman-teman PTK nya itu belum muncul di daftar akun silahkan di klik tambah akun dulu ya nanti disitu ada guru yang belum atau PTK yang belum masuk ke daftar akun ini silahkan ditambahkan dulu disitu ada isian username-nya dan passwordnya ya Nah kalau sudah nanti akan otomatis masuk ke daftar akun ya Nah selanjutnya kalau sudah masuk ke daftar akun nah ini ada keterangan verifikasi akun belum ya yang lainnya sudah tapi ini belum nah kita mau memverifikasi akun ini pasti biasanya kita klik di sini ya di tanda pensil ini nah disini ya seperti ini tapi kita mau mengisikan password disini misalnya ya ya tapi ini eh tombol update nya tidak bisa di klik sama sekali tidak ada perubahan setelah kita klik tombol update pun enggak sama sekali enggak berubah ya nah lalu bagaimana cara untuk memverifikasi akunnya caranya adalah tidak lewat di web spdata di tapi lewat di menu PTK datadik atau web PTK PTK datadik ya Nah misalnya teman-teman mau memverifikasi akun atas nama ini ya di saya contohnya nah kan sudah ditambahkan akun jadi sudah masuk daftar akun ya mendaftarkan menambahkan akun tadi kan pasti lewat pasti mengisi username dan password ya Nah kalau sudah masuk ke sini itu bisa untuk login ke web PTK datadik meskipun belum diverifikasi akunnya ya Nah untuk memverifikasi akun ini tidak perlu di sini karena ini tombolnya tidak bisa ya Nah tapi solusinya adalah kita masuk ke web PTK datadik dengan username dan password ini tadi yang guru yang akan kita verifikasi ya Nah ini saya sudah masuk ya namanya Nah kalau sudah masuk seperti ini kita masuk di menu akun ya ini karena identitas domisili kepegawaian penugasan dan akun Nah kita masuk ke menu akun lalu klik verifikasi sekarang ya Nah di sini ada email aktif Nah itu nanti kita bisa merubah email aktif nah email ini kita bisa rubah sesuai dengan nama PTK tersebut maunya username nya seperti apa emailnya yang aktif yang bagaimana ya Nah kalau sudah email aktif ini bisa dirubah ya sesuai dengan email si guru atau PTK tersebut lalu kita klik lanjutkan ya silahkan dikoordinasikan dulu ya Nah kalau sudah klik lanjutkan otomatis email tadi di username ini tadi akan mendapatkan kode verifikasi ya dari dapodik silahkan disuruh cek PTK nya disuruh cek nah disitu ada biasanya empat digit angka kode verifikasi lalu kode verifikasi nya silahkan teman-teman isikan disini berapa kalau sudah nanti teman-teman klik simpan ya Nah setelah klik simpan ini email yang aktif ini kalau kita rubah nanti akan menjadi username disini ya kalau sudah kalau sudah kita simpan dan sudah verifikasi nya kita bisa melakukan sinkronisasi di aplikasi dapodik lokalnya agar apa agar status verifikasi akun ini berubah menjadi sudah ya teman-teman jadi tidak perlu di disini kalau teman-teman klik update nya tidak bisa berubah sama sekali lalu verifikasi nya bagaimana ya caranya tadi masuk ke PTK datadik verifikasikan dari web PTK datadik sana ya koordinasikan dengan PTK nya atau gurunya untuk email aktifnya ya lalu kalau sudah mendapat kode verifikasi silahkan diisikan lalu klik simpan di bagian kode verifikasi tadi ya Nah kalau sudah lalu silahkan sinkronisasi di aplikasi dapodiknya lalu di verifikasi akun ini akan berubah menjadi sudah ya jadi kalau ada pertanyaan atau mengalami masalah update nya ini tidak bisa berubah atau tidak bisa di klik ya itu tidak perlu khawatir dan tidak perlu reset password ke dinas ya kecuali kalau memang sudah di verifikasi dan lupa untuk password nya ya itu memang harus reset ke dinas ya Nah kalau ada seperti ini nggak bisa update Nah untuk verifikasinya bagaimana ya caranya seperti tadi ya di web PTK datadik di akun pengguna si PTK tersebut kita verifikasikan dari sana lalu kita sinkronisasi lalu di web spdata diknya akan berubah statusnya menjadi sudah verifikasi akun ya Oke jadi tidak perlu ke dinas untuk sekedar memverifikasi akun ya baik semoga bermanfaat itu saja yang dapat saya sampaikan kurang lebihnya mohon maaf bila ada pertanyaan dari teman-teman silahkan ditanyakan di kolom komentar nanti kita jawab bersama-sama kita cari solusi solusinya sama-sama Terima kasih sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati